Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hezbollah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besar-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute tujuan Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Rain Air mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024 mendatang. Grup Lutfansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus 2024. Dikutip dari Almaya Denvia Tribunus, pada Senin 12 Agustus 2024, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina alias Israel hingga esok hari. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang merupakan hari penantuan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan balas dendamnya dalam beberapa hari ke depan. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak berpergian ke luar negeri. Bahkan, tentara yang menyebar di sejumlah negara lain diminta untuk kembali ke Israel. Himbauan pemerintah Israel itu sebagai peringatan darurat untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizmullah benar-benar melancarkan serangannya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.